Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ini malam sudah sekitar jam 8.30 Kita cek ke kandang Untuk melihat sisa-sisa pakan ya Sisa-sisa pakan Apakah pakan yang kita kasih tadi siang itu Sudah menipis atau masih tebal Dan rata-rata ini sudah pada tipis Dan bahkan ada yang sudah habis ya ini Itu menandakan bahwa Ayam-ayam ini Makannya doyan dan Itu sudah bisa kita simpulkan bahwa Pencernaannya sudah lumayan bagus ya Karena kemarin-kemarinnya ayam yang disini ini Sempat sakit lor Nah ini bisa kita lihat Ini sudah pada tipis Dan banyak yang habis ya Ini kalau kita ratakan lagi Pakannya kita korek-korek itu pakai Bambu itu Kita ratakan itu Akan doyan lagi makan dan besok pagi bisa benar-benar habis ini Jadi ya Ya gini lah lor Kita harus sering-sering Mantau ya Uh ada tikus ya banyak tikus Harus sering-sering mantau Kalau punya Piharaan itu lor Atau punya Usaha apa aja lah teman-teman yang Punya usaha apapun Itu harus sering-sering mantau ya Bukan cuma di sektor peternakan Usaha apapun kalau bisa usahanya itu sering-sering dipantau Karena gini ya lor ya Ada kata orang-orang zaman dulu Mbambah kita itu Usaha kita itu juga punya Apa ya Ibaratnya itu punya roof tersendiri lor Jadi semakin kita Apa ya Semakin kita sering Berada di tempat usaha itu Maka chemistry yang akan terjalin itu akan semakin kuat Dan itu akan berpengaruh pada Pendapatan atau rezeki dari usaha kita itu lor Itu kata mbah-mbah Dan itu sudah cukup terbukti ya Kalau di peternakan ayam ini Ibaratnya gini kan Kandang ini kan pernah dikasih Pihara di apa ya Di Ada anak kandang lah pernah ada anak kandang Atau di kandang-kandang yang lain itu punya bapak itu Itu kan Pernah diganti ke orang Disuruh kasih makan ke orang gitu Nah itu kan Beda lor hasilnya lor Disuruh kasih makan ke orang Atau kita pakai ABK itu Dengan kita kasih makan sendiri Itu hasilannya beda lor Hasil telurnya tiap hari itu beda Kesehatan ayam Beda Kenapa seperti itu Ya karena perhatiannya berbeda ABK itu kan kasih makan Selesai Mereka langsung cabut Langsung pulang lor Mereka Ya ada sih beberapa ABK yang benar-benar telaten itu ada Tapi rata-rata kebanyakan ABK itu ya Tidak seperhatian Pemiliknya sendiri Seperti itu ya Kalau kita kan ngasih makan gitu ya Punya sendiri lah Kita ngasih makan selesai Kasih minum selesai Itu kita masih bisa mantau Ayamnya doyan makan apa enggak gitu Terus Kebersihannya juga kita perhatikan Apakah ada telek-telek yang Nempel di dalam Nah itu kayak gitu tuh Itu kan ada telek-telek yang nempel itu Di dalam kandang ayam itu Kadang kalau Aduh Kadang kalau ABK itu Lama sampai kayak gunung di dalam Kasian ayamnya kan Kadang telurnya nempel-nempel di dalam Sampai 3-4 biji di dalam Karena apa ya Karena kotor Teleknya enggak Pernah dibersihin Kita bayangin sendiri lah Apa ya Kita Kita ibaratkan atau ukur sama diri kita sendiri Kalau tiap malam Tiap hari tidur sama telek Kan kasian ayamnya lho Jadi ya Apapun usaha kita Itu kita harus perhatian Harus perhatian Dan Penuh kasih sayang lah Ibaratnya seperti itu Apalagi bisnisnya Usahanya Berurusan sama hewan yang bernyawa Harus perhatiannya Harus ekstra Kita harus benar-benar Paham lah Apa maunya ayam Karena ayam itu menurut saya Apa ya Piharaan yang paling jujur Semakin kita telaten Semakin kita Perhatian Pakannya kita kasih Yang bagus Kebersihan yang kita jaga Itu mereka akan Ngasih kita Telur yang semakin bagus juga Itu sudah saya betulkan sendiri Nah ini kan Ini jenggirnya Padahal masih bagus Merah gitu Ayam kalau sehat Jenggirnya merah-merah lho Beda kalau Untuk kurang sehat Pasti jenggirnya itu agak Kucet gitu Nah kayak gini nih Kayak gini nih Masih belum Masih belum Pulih benar ini Maksih Ini masih jenggirnya Masih Putih ya Kalau sudah Yang merah-merah ini Ini sudah Insyaallah Insyaallah itu sudah Sehat Ayam Oke lah Saya cuma mau ngecek Pakan ini ya Insyaallah ini besok pagi Udah bersih Ini malam pun Ntar lagi jam 9 mati Hidup lagi jam 4 besok Masih bisa habis ini Dan yang sebelah sini Masih kosong ya Karena-kena kematian kemarin lho Jadi seribu berapa Seribu lima ratus Mati tiga ratusan ya Hampir empat ratus Nah ini yang kosong Tidak tau lah Rencananya paling nanti Pengennya sih Pengen Bikin bibit sendiri lho Pengen saya beli Ayam Pejantan Ayam pejantan Raspet telur Nyari di teman-teman Di daerah Jawa sana Yang telurnya mendekati Merah Telur Apa Telur ayam layar Warna merah kayak gini Atau bisa pakai Itu ya Pakai Urawang Dari Urawang Atau Apa ya Leghorn Leghorn Merah Atau pakai Rear Ayam Rear Itu bisa Pengennya Tak Bibit sendiri Ini Dan masih Mau rembuk-rembuk Sama keluarga Sama istri Sama orang tua Ya Apakah di Ijinin Sama istri Beli pejantan Ayam Nanti Buat Jadi Membibit Sendiri Disini Nah Gitu ya Teman-teman Mungkin Sekian dulu Apapun Usahanya Tetap semangat Dan Ya Seperti yang Saya bilang tadi Sering-sering Dicek Entah itu Punya toko Punya Apalah Jualan apa Terserah Yang dipekerjakan Sama orang Itu teman-teman Harus sering Ngontrol ya Sama tokonya Jangan Pasrah 100% Sama orang lain Jangan Kecuali Teman-teman Sudah Punya sistem Yang rapi Dan bagus Bahkan Sistem yang rapi Dan bagus pun Menurut guru saya Itu harus tetap Dipantau Semakin sering dipantau Oleh pemiliknya Maka Keberkahannya Akan semakin besar Seperti itu katanya Oke Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh